Saudara mahasiswa dari sejumlah universitas di Banda Aceh mengusir 135 pengungsi rohingya dari basement gedung Balai Mesuraya Aceh. Para mahasiswa menolak keberadaan pengungsi rohingya dan memaksa pengungsi meninggalkan tempat itu. 135 pengungsi rohingya diangkut menggunakan dua truk dari gedung BMA ke kantor wilayah Kemenkumham Aceh karena bagi mahasiswa pengungsi rohingya merupakan tanggung jawab imigrasi. Setelah sempat dipaksa bertahan selama beberapa jam di lokasi parkir kantor wilayah Kemenkumham Aceh sejak Rabu petang saudara, akhirnya 135 pengungsi rohingya kembali dipindahkan ke basement gedung tempat penampungan sementara. Akibat dari insiden pemindahan paksa yang dilakukan sekelompok mahasiswa, satu bayi pengungsi mengalami demam tinggi, sementara sebagian pengungsi lainnya mengalami kelelahan.